Kembali lagi bersama kami dalam program edukasi bagaimana kita bisa bernyanyi indah Beberapa waktu lalu dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar ya Bahwa ketika bernyanyi di dalam mulut kita langit-langit lunak kita harus terangkat Sehingga di dalam mulut kita terbentuk ruang suara Dan selain itu kita juga harus menembakkan suara kita, memproyeksikan suara kita ke depan sini Menempatkan suara kita ke depan Nah berikutnya apa lagi yang bisa mempengaruhi kita sehingga suara kita bisa terdengar lebih maksimal Lebih resonans dan lebih bulat Yaitu pernafasan Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bernafas dan ketika kita bernyanyi Sudah sekalian, seperti yang saya sudah ketahui ya Bahwa ketika kita berbicara dan ketika kita bernyanyi Berbicara tidak membutuhkan support nafas seperti kita bernyanyi Bernyanyi lebih membutuhkan support nafas yang lebih maksimal Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana cara kita bernafas dengan benar saat kita bernyanyi Nah, saya akan mengajarkan kepada kita tentang teknik bernafas yang seringkali disebut dengan teknik nafas diafragma Sebelumnya saya beritahu saudara Apa itu diafragma? Ya, diafragma itu adalah otot ya Yang membagi bagian Sini ya, bagian paru-paru dan juga bagian perut kita Otot yang membagi disini ya Bentuk diafragma, kalau saudara pelajari ya Itu seperti parasut, saudara sekalian Seperti parasut Nah Di dalam pernafasan diafragma Ketika kita mengambil nafas, saudara sekalian Maka otot diafragma ini akan menekan sedikit ke bawah Sehingga memberikan ruang lebih banyak bagi paru-paru kita Sehingga nafas kita bisa lebih dalam dan lebih maksimal Untuk men-support suara kita dengan baik Bagaimana melatihnya, saudara sekalian? Pertama Coba, saudara Gerakkan perut saudara ya Besarkan perut saudara Seperti ini Menggerakkan ya Besar Kempes Besar lagi Kempes Besar Kempes Ya, gerakkan seperti itu dulu, saudara sekalian Pelan ya Gerakkan Besarkan Kecil Besarkan Kecil Nah Ketika saudara membesarkan perut seperti ini Otot diafragma itu Otomatis akan Menekan Sekali lagi saya ulangi Ketika saudara membesarkan perut seperti ini Otot diafragma saudara akan menekan Ya Nah, kalau saudara sudah bisa melakukan itu Sekarang tahap kedua Lakukan Ini bersamaan dan ketika saudara Menarik nafas Mengambil nafas Ya Bersamaan ya Jadi misalnya seperti ini Posisi netral Saudara ambil nafas Ambil nafas ya Ini sudah Hempuskan Ketika saudara hempuskan Dia mengempes lagi Ya Latih seperti itu dulu, saudara sekalian Ya, itu tahap yang kedua Sekali lagi saya ulangi Saudara mengambil nafas bersamaan dengan saudara Membesarkan perut saudara Ya Anggap saja saudara mengisi udara itu ke dalam perut saudara Anggap saja seperti itu ya Ya, lakukan proses itu Ambil nafas Hembuskan Ambil nafas Hembuskan Setelah saudara bisa lakukan itu Tahap berikutnya Saudara ambil nafas Lalu saudara Hembuskan Dengan Desis S Begitu ya Jadi nafas Desis Seperti itu Ketika kita mengeluarkan udara dengan desis Apa yang terjadi pada bagian lingkar perut kita ini? Tetap kenceng Ya Tetap kenceng Pelan-pelan Habis Nah Seperti itulah ketika kita bernyanyi Kita ambil nafas Lalu kita mengeluarkan suara Ma 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 Keluarkan Nafas lagi Seperti itu Contoh ya Kita nyanyikan lagu Amin 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 Kira-kira seperti itu Ya Saya ulangi Amin 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 Kira-kira seperti itu Lakukan Latihan-latihan seperti ini Saudara sekalian Maka Ketika saudara bisa melakukannya Ketika saudara bernyanyi Saudara akan merasakan Nyanyian saudara Lebih Enak didengar Dan juga Lebih Nyaman Selamat mencoba Kiranya tips ini Dapat membantu kita Untuk bernyanyi Lebih baik lagi Tuhan memberkati